Pemirsa Samudera News TV, Rumah Quran Al-Izzah Metro Lampung, menggelar wisuda tafiz Quran dan pelepasan paut angkatan ke-2. Acara digelar di Aula Wisma Haji Kota setempat pada minggu, tanggal 25 Juni tahun 2023. Dalam kesempatan ini juga dihadiri langsung Wakil Wali Kota Metro Komaruz Zaman, Direktur Rumah Quran Al-Izzah Burhan Isroi, serta para wali murid dengan tema, menyongsong generasi emas ekselen Qurani yang akan memakaikan mahkota untuk orang tuanya. Wajah-wajah santri ini sangat ceria dan bangga telah lulus dan telah diwisuda dan diharapkan terus menghapalkan dan terus belajar. Di sela kegiatan Direktur Rumah Quran Al-Izzah Kota Metro Burhan Isroi mengatakan, Alhamdulillah acara ini dapat berlangsung meriah dan diberikan fasilitas megah oleh pemerintah Kota Metro. Untuk yang diwisuda dari jumlah 350 santri terwisuda 71 santri dan pautnya 18 anak, dengan hafal jus 30 untuk santri paut. Kemudian untuk santri Rumah Qurannya 6 jus, ada yang 5 jus dan 4 jus. Sedangkan untuk pembelajaran di Rumah Quran kita mulai dari pukul 14 sampai pukul 17 WIB. Yang mana kita harapkan, Rumah Quran akan suskes menghasilkan generasi masa depan yang ekselen Qurani, sukses Olimpiade Dunia dan Olimpiade Aherat. Kedepannya diharapkan untuk para wali dapat terus mendukung putra-putrinya untuk terus belajar, kita juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Metro yang telah mendukung dan mensupport. Sementara wakil wali kota Metro Komaruzaman menyampaikan, sangat mengapresiasi dengan kegiatan ini, yang mana bahwa Metro akan menyiapkan generasi-generasi emas yang hafal Al-Quran sejak dini. Dirinya juga memberi apresiasi kepada tempat-tempat Rumah Quran dan TPA serta sekolah yang menyelenggarakan tahfiz Quran. Tim Samudera News TV Metro Fatur melaporkan. Alhamdulillah kegiatan hari ini adalah wisuda yang kedua. Dari Rumah Quran Akwiza, dari 350 santri, terwisuda 71, dan pautnya 18 anak dengan hafal jus 30 untuk paut. Kemudian untuk santri Rumah Qurannya, 6 jus, Alhamdulillah ada yang 5 jus, ada yang 4 jus. Kedepan mudah-mudahan para wali semakin mendukung yaitu akutra putrinya, memoroja adil rumah, kemudian mensupport adanya rumah Quran yang ada di 22 di Muliwa Timur. Dan Alhamdulillah Bapak wali kota dan pemuda segalanya, kemudian dari kemenak itu sangat menugas sekali proses ini. Bahkan dari Banda, dari Pak Komaru pribadi, memberikan suatu tempat yang sangat layak ini, yaitu di Pisma. Ini betul-betul sedang mempersiapkan generasi muda ke depan, 5, 10, 15 tahun ke depan, hadir takfis-tapis walaupun Al-Quran. Anak-anak muda itu, kalau dibimbing, dibina, Qurannya, hafalannya, itu luar biasa. Dan, untuk yang disekan telinya, pemerintah kota Muliwa sangat akosiasi. terhadap rumah-rumah tapis yang ada di kota Mikro ini, tapis Quran, termasuk TPA dan sebagainya, termasuk sekolah-sekolah yang menyelenggarakan kegiatan tapis Quran, saya berhiasat.